Dimana-mana lu liat, mobil EV, plat biru, kanan, kiri. Pajaknya gila ya, murah banget ya. Model-model mobil listrik sekarang tuh, apalagi yang buat Tanah Astra, itu udah di luar nalar ya, keren banget. Once you go listrik, you never go back. Ada yang penasaran gak sih gimana rasanya hidup di masa depan yang lebih hijau? Bayangin, bangun pagi, buka jendela, dan liat di jalanan dengan semua hal yang lebih ramah lingkungan. Kita bakal bahas sesuatu yang bikin masa depan kita jauh lebih sehat nih guys. Penasaran gak gimana? Let's go guys! Hey guys, Sustainability Podcast is finally back. I'm Christopher disini dengan partnerin klaim gue, Broario. Gimana Broario, sehat? Sehat, lu sehat gak? Sehat dong. Oke, bener banget. Dan yang penting, teman-teman semua juga sehat di rumah. Betul gak? Karena yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan, nomor satu, nomor satu, kesehatan. Lu tau gak sekarang kita mau bahas apa? Bahas apa dong kita hari ini? Nah, ini buat teman-teman semua yang udah sering scroll media sosial akhir-akhir ini, ini pasti tau banget kita pengen bahas apa. Karena ini hot issue banget akhir-akhir ini. Apa coba hot issue sekarang? Ingat gak lu? Lu ngeliat apa di media sosial? Banyak sih, jujur di social media. Yang paling hot nih akhir-akhir ini. Gua tiga bulan terakhir, terutama tahun 2004 ini. Gua butuh clue, gua butuh clue. Apa nih? Tentang apa nih? Nyetrum. 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 Gimana? Apa ya? Something to do with listrik. Something to do with listrik. Oke. Iya, bener banget. Bener banget. EV. Bener. Kendaraan EV. Betul banget. Ini udah menjadi trend ya sekarang? Iya. Sama kayak trend fashion gitu. Dimana-mana lu liat mobil EV, plat biru, kanan-kiri. Pasti, especially Jakarta sih menurut gue. Bener-bener. Dan beberapa kota besar di Indonesia juga udah mulai banyak. Iya, 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 iya. Karena memang kita bisa manfaatin EV ini, itu untuk kurangin penggunaan bahan bakar fosil. Bener gak? Bener juga. Lebih ramah lingkungan. Betul banget. Lebih ramah lingkungan. Tapi gilanya, kalau lu di jalanan sekarang, semua kayak bener-bener udah pop up dalam less than five years lah menurut gue ya. Betul, betul. Less than five years dari kayak cuma dua, tiga biji di jalanan sampai sekarang kayak setiap kali gue kena macet, pasti kelihatan gitu. Dan lu tau gak, teman-teman semua juga ya, mungkin teman-teman ngerasain apa yang gue rasain. Dulu ya, beberapa tahun terakhir, gue ngeliat kalau lagi lampu merah, kita lagi di kendaraan kita, lagi lampu merah, ada mobil listrik sebelah kita. Itu kita kaget banget, betul gak? Iya, bener banget. Karena jarang banget jaman dulu ada mobil listrik. Bener, bener. Tapi lu bandingin sama bulan sekarang, kiri-kanan udah banyak banget kendaraan listrik. Banyak banget. Tadi kayak satu dua merek, sekarang semuanya. Hampir semua brand udah ngeluarin produk lainnya. Gak hanya EV, hybrid juga. Iya, bener. Dan gue pengen nyoba ini ya, menyampaikan apa yang menurut gue menarik dari kendaraan listrik. Boleh gak nih? Boleh dong. Boleh dong, gue pengen tau. Menurut gue keuntungannya banyak banget. Selain kita ngomong traket dengan lingkungan, karena kita gak menggunakan lagi bahan bakar fosil. Tapi yang pertama adalah, lu kalau ke Jakarta, kota besar seperti Jakarta lah, seperti saat ini. Kita ke kantor, kita mau ke mall, di hari biasa. Yang lu takutin apa? Parkir. Selain parkir deh. Selain parkir. Sebelum nyampe mall. Macet. Apa yang lu takutin? Macet, oke. Apa lagi? Ganjil genap. Bener banget. Iya kan? Tapi kalau mobil listrik? Gak peduli. Gak peduli. Gak peduli, bener. Udah ada plat nomor sombong ya. Ada warna biru garis. Artinya bebas juga jadi genap. Betul. Jadi itu enak banget sih, itu keuntungan pertama. Yang kedua, pajaknya gila ya. Murah banget. Bener. Financially, it makes sense. Financially, it makes sense. Jadi kayak operational cost-nya tuh emang lebih murah mobilnya. Betul, betul. Secara maintenance gak ada. Ya, bukanlah gak ada ya. Tapi jauh lebih kecil dibandingkan mobil-mobil konvensional. Betul. Udah pajak murah. Udah servisnya murah juga. Betul banget. Soalnya kan, lu gak usah ganti. Gak usah ganti oli mobil. Paling lu cuma ganti apa? Ban? Gak ada. Wiper fluid? Bener. Dan lucunya ya temen-temen ya. Ada temen gue yang baru beli mobil listrik. Dia mampir kemana? Comben scene guys. Comben scene. Belum biasa ya dia? Iya. Belum biasa. Iya, agak shock therapy dia ya. Agak kaget dia punya mobil listrik. Gitu. Ah, salah nih. Ya, gak bisa kesini. Iya. Chris, tapi lu tau gak? Kalau tadi kita kan bicara terkait dengan mobil listrik. Betul. Dan lu tau gak? Astra lagi gencarnya terkait dengan kendaraan listrik. Mau itu kendaraan roda 4, auto mau roda 2. Iya. Bener gak? Bener. Bener banget. Lagi gaspol. Betul. Lagi gaspol. Pengetahuan gue, Astra itu memang lagi mendukung banget terkait dengan sustainability. Iya. Itu juga. Agak susah gue ngomongin ya. Sustainability. Tapi emang mulainya tuh dari sustainability aspirations-nya mereka. Makanya bisa jadi mindset-nya tuh emang udah ke arah situ. Betul. Emang udah ke arah situ. Jadi Astra tuh emang serius banget dalam hal ini. Iya. Keren banget ya. Keren banget. Tapi gak cuma roda 4, tapi roda 2 juga. Dan banyak banget sekarang dari merek-merek yang under Astra, yang EV-nya tuh juga udah kenceng gitu. Udah, udah. Udah gak cuman prototype project gitu. Tapi emang udah. Udah produk jadi. Udah produk jadi. Udah banyak konsumen ya. Betul. Tapi selain roda 4 dan roda 2, mereka tuh juga improve ekosistemnya. Oh gitu. Ekosistemnya. Jadi yang kayak tadi udah bilang, selain kan temen lu kalau ngecharge mobil. Oke guys, gue tadi pernah cerita sebelumnya ke temen gue nih, ke Chris ya. Jadi sekarang kan udah banyak temen-temen gue yang punya mobil istri. Betul. Saking semangatnya mereka punya mobil istri, yang mereka ingat itu hanyalah punya mobil istri. Iya. Dia lupa. Mereka lupa cara ngisinya. Jadi ada beberapa temen gue yang udah punya mobil istri. Tapi ngisinya masih di mal-mal terdekat. Kenapa? Karena mereka lupa untuk upgrade listrik di rumahnya guys. Jadi buat temen-temen semua, pesan gue sih jangan lupa temen-temen kalau pengen punya mobil istri. Oke. Tapi perhatikan juga terkait yang dibilang Makrista di infrastrukturnya. Di infrastrukturnya. Di infrastrukturnya. Ekosistem. Pengisiannya ekosistemnya. Ekosistemnya. Betul banget. Nah, kan temen lu gak tau nih ngecharge-nya dimana, Kak. Nah, nanti kita juga bakal bahas nih. Bakal bahas ekosistem elektrik vehicle di Indonesia. Yang seriusly supported dengan Astra. Especially Astra to Power. Oke. Bahasnya kapan? Hari ini tuh? Hari ini. Tapi nanti dulu abis ini. Oke, oke. Tapi ya, kalau kita bicara terkait dengan mobil istri. Kemarin lu sempet ngasih ke gias gak? Sempet dong. Sempet ya? Sempet, sempet. Tadi bilangnya gak sempet. Sempet ya? For the sake of conversation. Oke, oke. Sempet ya? Sempet. Tapi kita gak ketemu ya? Lu hari apa kalau gak selah ke gias? Gue hari Selasa ke gias. Selasa? Selasa. Oke, gue rabunya. Lu rabunya. Gue rabunya. After office pastinya. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi gue dapet tiket, gue ke gias. Dan yang menariknya ya, gue di gias itu ngeliat Astra itu ngeluarin banyak banget model kendaraan Honda 4 yang EV dan juga kendaraan Honda 2 yang EV juga. Mantap. Itu menarik banget. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nyari mobil listrik atau motor listrik, itu bisa pilih tinggal lebih pengen yang mana. Nyaman yang mana, kemudian modelnya suka yang mana. Itu banyak banget pilihannya sekarang. Sebelum kita ngomongin model-modelnya, gue pengen tau nih. Pendapat lo tentang EV atau ekosistem EV untuk masa depan. Oke, kalau bicara terkait dengan pendapat gue untuk kendaraan listrik di masa depan ya. Terutama di kita lah, Indonesia. Menurut gue sih sangat-sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menjawab ya. Sangat menarik. Menarik banget sih. Menarik. Kenapa menarik? Kenapa? Karena ya tadi gue bilang, kita kalau sekarang mayoritas memang kendaraan yang memang konvensional dalam arti masih berbahan bakar fosil. Berbahan bakar fosil. Nah, tapi untuk kendaraan listrik ini kan kita juga pastinya tidak menggunakan bahan bakar fosil. Artinya lingkungan kita pasti bakal lebih sehat. Pasti. Lu suka running pagi enggak? Suka. Suka, suka. Gue belum suka lagi. Gimana ya? Lu kenapa nanya gue kalau gue sering lu? Artinya gini, gue lebih karena lu running pagi. Biasanya kan kendaraan motor sudah mulai banyak berseliweran. Betul. Oh, betul. Nah, udaranya kan udah mulai kurang lah ya. Kurang. Tapi ke depannya, dengan semuanya kita mayoritas sudah menggunakan kendaraan listrik, artinya lingkungan kita pasti lebih-lebih enak banget. Udah pasti lebih enak. Jauh. Betul banget, Nabi. Betul banget. Oke, sekarang kita akan bahas model-model kendaraan listriknya Astra. Buat roda 2, ada Honda IM1. Nah, kalau buat roda 4, pilihannya jauh lebih banyak lagi. Ada Toyota BZ4X, SUV crossover listrik yang keren abis buat keluarga. Terus ada Lexus UX300i untuk mobil listrik yang lebih upper scale lah, yang lebih mewah untuk bisa menepu jarak 300 km sekali ngecharge. Keren gak tuh? Dan lu tau gak? Lu tadi nyebutin terkait dengan motor IM1. Betul ya. Betul ya. Gue kemarin di Gias ngeliat, Man, itu motor keren banget sih. Beli gak lu? Belum sih. Pengen. Mungkin setelah podcast ini beres, gue akan kesana. Mungkin ya. Untuk ngeliat-liat lagi, meyakinkan gue beli. Tapi kayaknya gue udah yakin sih, Chris. Yakin? Iya, gue bakal SPK sih. Lu bakal SPK? Oke, oke. Lu mendingan BZ4X, lu mendingan IM1? Iya, kalau kita ngomong kemampuan lah ya. Betul gak? Keinginan sama kemampuan kan kadang gak berbanding lurus gitu ya. Oke, keinginan lah. Keinginan gue BZ4 sih. Bener, karena gue udah ngeliat langsung BZ4 tuh cantik banget. Apalagi warna hitamnya. Hitamnya manis gak sih? Tapi gue lebih suka yang two tone. Jadi kalau misalnya kayak grey, terus kan di atas vendornya tuh beda warna tuh. Mungkin gue cantik banget tuh. Kalau kayak two tone kayak gitu. Berarti gue nanti setelah ini SPK IM1, lu SPK BZ4. Bisa. Gimana? Sepakat ya? Sepakat. Tapi jangan lupa ya, ngisi listriknya dipikirin juga. Kan kita belum bahas terkaya dengan stasiun pengisian ya? Betul. Nah, juga gak ketinggalan. Yang suka mobil yang lebih mewah ada BMW iX sama i4. Mobil-mobil listrik yang gak cuma ramah lingkungan, tapi juga stylish bro. Rasanya kayak lagi nyetir spaceship ya gak sih? Kalau nyetir BMW yang listrik gitu. Tapi ya di jalan lah ya. Iya, iya. Spaceship banget ya. Oke. Tapi emang iya sih, model-model mobil listrik sekarang tuh, apalagi yang buatan Astra, itu udah gimana ya? Di luar nalar ya? Keren banget. Iya, sumpah keren banget. Keren banget. Ini di luar nalar dalam arti positif ya. Iya, iya. Karena gue gak bakal nyangka, gue kira dulu nonton-nonton Star Wars, ya bener gak? Film-film zaman dulu yang mereka udah visioner dan menunjukkan masa depan. Taunya kebukti sekarang di Jakarta ada dong. Iya. Tapi jujur ya, abis lu ngeliat mobil-mobil listrik ini di Gias, lu pengen tanya strength? Pengen lagi. Pengen ya? Pengen. Karena kalau gue mendengar testimonial dari teman-teman terdekat gue yang pake mobil listrik, mereka tuh kayak, kenapa baru sekarang ya yuk gue pake mobil listrik? Kan baru ada ya, belum? Iya, segitunya. Karena mereka merasa nyaman banget sih. Jadi juga suara-suara mesin gak ada dan lain sebagainya. Jadi kayaknya gue pengen secepat juga sih. Iya. Dan buat teman-teman semua nih, yang udah pernah nyobain mobil listrik, mungkin bisa share pengalamannya kayak gimana. Betul gak? Betul banget. Lu udah pernah belum? Udah. Mobil apa? Gue ngetest drive, fortunately busy 4X. Gimana rasanya? Kih, mantep banget. Mantep banget. Ngomong-ngomong soal nge-charge. Yang tadi gue obrolin tadi. Oke oke, masalah nge-charge ya. Masalah nge-charge. Astra Auto Parts juga siapin infrastrukturnya, bro. Serius lo? Iya, iya. Jadi Astra tuh bener-bener dari A sampai Z udah mikirin nih industri kendaraan listrik. Gak cuman mobilnya atau motornya. Berarti ekosistemnya semua dipikirin nih? The whole ecosystem. Keren banget. The whole ecosystem. Nah, tapi specifically, specifically untuk yang roda 4. Nah, mungkin mereka tuh juga punya mesin pengisian daya mereknya Outro, bro. Nah, mereka tuh selain mengembangin, mereka tuh juga yang produksi diri sendiri. Di sini, di Indonesia, di tanah air. Oh, gitu. Jadi udah gak ada tuh import-importin. Iya, iya. Dari mana. Tapi sekarang kita on our own di Indonesia. Keren banget Astra ya. Gila sih Astra. Dan setau gue ya, gue pernah denger. Sampai dengan April tahun ini, 2024, Astra itu udah punya sekitar 34 mesin pengisian daya Astra Auto Power. Di 30 lokasi yang berbeda. 30, bro. Gila banget sih. Yang berbeda. Gak mungkin sama ya. Gak mungkin sama dong. 30 lokasi yang sama. Gak mungkin. Gak mungkin banget. Gak mungkin banget. Dan buat penggunaan publik, ada 31 mesin di 28 lokasi. Jadi gak usah khawatir lagi kehabisan daya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi pengen punya mobil listrik, tapi masih nunggu waktu ada delay untuk upgrade listrik di rumahnya, bisa ngisi ke stasiun-stasiun yang udah disiapin sama Astra. Bener banget, bener banget. Jadi jangan kayak teman lo yang ngisi. Tapi gak masalah sebenernya, yang ngisi di mal juga gak salah. Gak salah. Gak salah. Karena mal itu menyediakan stasiun untuk diisi. Betul. Kalau gak, utilisasinya rendah. Betul, betul banget, betul banget. Jadi makin nyaman dah ya pokoknya sekarang masyarakat Indonesia untuk punya kendaraan listrik, ekosistemnya juga udah siap. Betul banget. Jadi lebih nyaman mereka. Udah kayak, I'm sure gue mau beli mobil listrik. Bener banget. Nah, tapi selain kita mengisi di dalam misalnya kita punya charger di rumah atau kayak misalnya kita ke Astra Auto Power untuk ke charge di SPKLU-nya mereka, tapi kalau misalnya di rumah lo misalnya punya renewable energy source solar panel, lo bisa lebih, apa ya, decrease your carbon footprint lebih banyak. Jadi udah lo pake solar panel, lo ngecharge mobil lo di rumah, carbon footprint lo, basically zero. Bener banget, bener banget. Selain itu, kendaraan listrik juga bisa mendukung industri otomotif di Indonesia yang terus berkembang. Oh, oke. Berarti gue mendapatkan insight ya. Kalau kita semua sekarang makin banyak menggunakan kendaraan listrik, berarti udara makin bersih, ekonomi Indonesia makin kuat. Makin kuat. Keren banget ya. Jadi intinya Astra percaya bahwa elektrifikasi adalah landasan masa depan Indonesia yang lebih ramah lingkukan dan berkelanjutan. Sustainable. Iya. Astra for today and sustainable Indonesia. Cakep banget, Chris. Gitu dong. Bahasa lu ya, bukan lu yang cakep ya. Bahasanya cakep banget. Tapi memang keren. Tapi itu betul banget teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua nih yang pengen cobain penasaran gimana sih rasanya mobil listrik, saran kita sih buruan cobain deh. Karena ketika kalian udah coba, kita nggak bisa lepas dari mereka. Mobil listrik ya, merekanya ya. Once you go listrik, you never go back. Bener banget. Bener banget ya. Fix ya, kita abis ini langsung gias. Udah nggak ada dong? Oh, bener. Setuju. Sorry. Masih kan nggak gias? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Berarti abis ini kita ke show? Show my. Showroom. 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 Oke. Bisa dong di bawah. Iya, SPK ya. SPK ya. Itu obrolan kita tadi tentang gimana cara Astra mendukung kendaraan listrik di Indonesia. Nah, semoga obrolan kita berdua nih selain ketawa tiwinya, bisa menginspirasi bapak ibu sekalian yang lagi nonton untuk lebih ramah lingkungan dan support berkelanjutan di masa depan. Betul banget. Tapi mungkin gue revisi dikit. Revisi boleh. Bukan hanya bapak ibu, tapi mas sama mbak juga. Oh, betul dong. Karena kan mobil listrik bukan hanya untuk bapak ibu. Bener. Tapi semua kalangan. Bener sekali. Karena modelnya cantik-cantik. Iya kan? Mobilnya cantik-cantik modelnya. Betul dong. Betul, betul. Betul. Thank you, Aryo. Udah nemenin gue untuk podcast hari ini ngobrolin tentang ekosistem EV, EV-nya sendiri. Buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak informasi tentang Astra Sustainability Initiative, bisa ke website Astra di astra.co.id. Atau silahkan baca di Sustainability Digest yang teman-teman bisa ketemukan di astramex.astra.co.id. Bener banget. Thank you banget ya, Chris. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah nemenin kita tadi. Ngalur ngidul ya. Kita ngobrol. Tapi ada isinya dong. Betul kan? Betul banget. Betul banget. Pokoknya kita cinta banget. Mobil listrik cinta banget. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan stay green. Bye-bye guys. Salam satu Indonesia.